Halo Sobat Bahari, kembali lagi di Yamaha Marine Indonesia, bersama saya Septa, saya tim dari Technical Support. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai jalur pendingin mesin E15 Enduro, di mana perlu kita tahu bahwa mesin E15 ini merupakan mesin yang cukup populer, terutama di kalangan para nelayan. Mengingat bentuknya yang compact, memudahkan bagi nelayan untuk dapat membantu dalam mencari pencarian yaitu berupa ikan. Selain itu, mengingat dari fungsinya yang cukup penting bagi beberapa customer, dikarenakan digunakan untuk mencari nafkah, maka penting bagi kita selaku pengguna untuk tahu bagaimana cara merawat mesin E15 Enduro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih fokus membahas mengenai tentang jalur pendingin dari mesin E15 Enduro ini. Pada mesin E15 Enduro ini, sebelum kita jauh, saya akan memberikan sedikit gambaran. Semua mesin tempel atau outboard, dia menggunakan pendingin berupa air yang berada di sekitarnya. Contoh, jika mesin ini digunakan di danau atau di sungai, maka air danau dan air sungai yang digunakan untuk menjadi pendingin mesin ini. Begitu juga jika mesin ini digunakan di laut, sebagaimana kita tahu para nelayan banyak menggunakannya. Ketika di laut, maka secara otomatis air laut itu yang menjadi pendingin untuk mesin ini beroperasi. Penting bagi kita untuk mengetahui jalur pendingin karena jalur pendingin tersebut bisa menjadi masalah ke depannya jika kita tidak melakukan pengecekan maupun perawatan. Jadi perlu bagi Sobat Bahari ketahui, pada mesin E15 Enduro ini, air akan masuk melalui bagian water inlet, di mana posisinya water inlet akan berada di bagian bawah engine. Jika Sobat Bahari bisa perhatikan, di sini ada satu lubang, kemudian di sisi lainnya juga ada terdapat lubang, di mana dari lubang itulah air akan masuk mengarah ke engine. Sebelum air masuk ke dalam engine, perlu kita ketahui, masuknya air itu dibantu oleh pompa, di mana pompa tersebut kita sebut sebagai impeller, dan berada tepat di bagian lower unit. Impeller, dia akan memompa dan menghisap air menuju ke engine, melalui satu buah pipa, di mana kita sebut water tube. Dari pipa itulah baru air akan masuk ke dalam bagian engine, dan akan disebar untuk mendinginkan dari mulai bagian exhaust, kemudian bagian cylinder, dan ke bagian-bagian lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa cek bagian dalam dari mesin E15 Enduring. Seperti Sobat Bahari bisa lihat, di dalam mesin ini dari segi desain sangat compact, maka tidak begitu sulit bagi kita untuk dapat mengetahui dari jalur pendinginnya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa air semua berasal dari bagian bawah, dan ketika sudah sampai di bagian atas, air akan didistribusikan atau disalurkan untuk mendinginkan di beberapa bagian, seperti exhaust, kemudian ke bagian cylinder head, kemudian ke bagian engine block, ke bagian cylinder. Khusus untuk bagian cylinder head, pada bagian ini terdapat satu buah mekanisme berupa termostat, di mana termostat inilah yang akan membuka dan menutup jalur masuknya air. Dan dia bekerja secara otomatis, di mana ketika mesin sudah mencapai suhu tertentu, kurang lebih di angka 60-80 derajat, termostat inilah yang akan membuka jalur masuknya air ke dalam engine. penting bagi kita selain mengetahui urutan air dari mana masuk, jalur mana yang dilewati air, kita juga perlu tahu parts-parts apa saja yang mendukung untuk masuknya air, terdistribusinya air. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan, bahwa ada impeller, ada water tube, dan ada termostat. mengapa di sini saya sarankan untuk kita tahu jalur air? Karena penting bagi kita untuk bisa melakukan maintenance terhadap jalur pendingin. Jika jalur pendingin itu tidak diperhatikan, atau dilakukan pembersihan, jika mesin ini digunakan di air laut, itu yang akan menjadikan fatal. Kenapa? Seperti kita tahu bahwa air laut ketika terkena suhu panas, dia akan mengkristal. Dan di mesin ini, untuk jalur pendinginnya itu tidaklah terlalu besar. Sehingga jika air pendingin, katakanlah air pendingin itu air laut, dia sudah mengkristal di bagian dalam, maka itu akan menyumbat dari jalur pendingin. Dan dampaknya apa terhadap mesin? Mesin akan bisa overheat. Jadi penting bagi kita untuk selalu memastikan, merawat, sederhana membersihkan jalur pendingin itu dalam kondisi bersih. Caranya seperti apa? Setiap kali kita habis gunakan, selalu bilas dengan air tawar. Dengan catatan jika mesin ini memang digunakan di air laut. Akan tetapi jika Sobat Bahari menggunakannya di air sungai, memang itu sudah menggunakan air tawar. Tapi tetap perlu dilakukan pembilasan, karena seperti kita tahu bahwa di air sungai pun itu juga ada sedimentasi, berupa pasir atau lumpur, sehingga itu juga bisa menghambat dari skema dari jalur pendingin untuk motor tempel ini. Penting bagi kita untuk selalu memastikan bahwa motor tempel sebelum digunakan, atau sehabis digunakan, jalur pendinginnya ini selalu dalam kondisi yang bersih. Mungkin pada episode kali ini itu yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya kita merawat atau memastikan dan membersihkan dari jalur pendingin mesin 15PK Enduro ini. Sekian dari saya, salam senyum bahari, senyum Indonesia.